Mereka ini memang labelnya agama, tapi bisa demo karena isu politik, isu ekonomi, isu sosial, macem-macem, mirip gadu-gadu. Coba pikir, GNPF ulama tapi demo menolak kenaikan BPM. Mana nyambung betul? PA212 yang muncul karena demo Ahok, sekarang malah demo menolak kenaikan harga BPM. Apa-apaan ini? Selain tujuan mendapatkan nasi bungkus gratis, pasti ada tujuan politik di balik demo ini. Jadi mereka ini tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat atau GMPR dalam aksi 1209. Agak lucu memang. Demo apapun saat ini, sepertinya bukan lagi murni aksi demo, melainkan ada intrik dan politik di dalamnya. Demo sekarang ini sudah dipolitisasi sedemikian rupa, sehingga sudah kehilangan makna aslinya. Ini karena kehadiran gerombolan yang terdiri dari PA212, GNPF ulama, dan FPI. Mereka ini memang labelnya agama, tapi bisa demo karena isu politik, isu ekonomi, isu sosial, macem-macem, mirip gadu-gadu. Coba pikir, GNPF ulama, tapi demo menolak kenaikan BPM. Mana nyambung, betul? PA212 yang muncul karena demo Ahok, sekarang malah demo menolak kenaikan harga BPM. Apa-apaan ini? Selain tujuan mendapatkan nasi bungkus gratis, pasti ada tujuan politik di balik demo ini. Jadi mereka ini tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat atau GMPR dalam Aksi 1209. Agak lucu memang. Tidak ada isu bela ulama, maka mereka banting setir membela rakyat. Ibarat mereka ini dulunya jualan ayam geprek, tapi sekarang jualan cendol. Jadi pada Aksi 1209, ada kericuhan di demo tersebut. Rupanya gerombolan GMPR ini merasa terganggu dengan kehadiran kelompok lain yang juga ikutan demo. Awalnya mereka berorasi di depan patung kuda sekitar istana negara. Mereka meminta agar pemerintah menurunkan harga BPM. Tak lama kemudian, datanglah kelompok pendemo lain yang dinamakan Poros Baru Batavia Memanggil atau PR BPM. Mereka juga ikut berorasi di lokasi yang sama dengan GMPR. Bagi yang sudah tahu sifat kelompok 212, pasti nggak akan heran kalau mereka merasa terganggu dengan kehadiran PR BPM. Jadi orator Aksi 1209 meminta kelompok Poros Batavia untuk diam. Sayangnya, peringatan tersebut tidak dikubris. Seperti angin sepoi-sepoi yang berlalu, kelompok Poros Batavia masih saja melanjutkan orasinya. Masa dari GMPR akhirnya kesal dan kehilangan kesabaran. Akhirnya mereka melempari botol dan batu ke arah mobil komanduk Poros Batavia. Karena merasa terdesak dan tidak ingin terlibat keributan, kelompok Poros Batavia akhirnya memilih mundur dari lokasi demo. Tapi parahnya, meskipun sudah mundur, mereka terus dikejar hingga tersisa seorang koordinator lapangan. Dan koordinator lapangan ini apes. Karena dipukuli dan untungnya berhasil diamankan oleh polisi yang berjaga di sana. Jadi kalian bisa lihat sendiri betapa barbarnya kelakuan mereka. Di Sengko sedikit saja, emosi langsung meledak. Makanya, kalau ada demo yang digelar oleh kelompok 212, maka tidak akan ada nilai manfaatnya bagi negara ini. Mereka, kalau tidak bikin semak jalanan, maka mereka akan bikin keributan. Itu memang sudah sifat mereka yang tak bisa diperbaiki. Dari luar, mereka sok suci, merasa seperti panitia surga. Tapi kelakuan mereka, seperti preman jalanan yang tidak beradab. Apanya yang gerakan pembela rakyat, kalau ada orang lain yang juga ikutan demo tapi dihajar. Memangnya cuma mereka yang boleh demo. Memangnya ruang publik tempat demo adalah milik nenekmu yang mereka. Sesama tukang demo pun bisa berkelahi dan terlibat keributan. Dengan keributan ini, maka tujuan demo sudah gagal total. Padahal kalau dimanfaatkan dengan baik, demo ini lumayan bisa bikin sensasi. Meski kita tahu, demo penolakan harga BBM ini bermuatan politis, tapi tidak sedikit warga yang juga mendukung. Sebagian dari mereka memang merasakan dampaknya setelah harga BBM naik. Tapi setelah melihat sesama pendemo ribut, apalagi GMPR terlibat, maka demo ini terlihat menjijikan. Demo ini terlihat seperti ajang badut politik yang mempertontonkan kebodohannya. Seharusnya polisi nggak usah berbuat apa-apa. Biarkan saja mereka adu cotos dan saling jambat rambut. Toh, rakyat sudah muak melihat kelakuan mereka. Demo tidak pada tempatnya. Demo bukan murni berjuang demi rakyat, tapi demi cari panggung politik. Apalagi dalam aksi tersebut, menantu Rijik juga menyampaikan orasi di atas mobil komando. Dia menyerukan agar Jokowi turun dari jabatannya. Sebenarnya inilah tujuan mereka yang tidak pernah bosan-bosan yang mereka perjuangkan. Mereka sangat ngebet Jokowi mundur secepat mungkin. Niat itu mereka bungkus dalam berbagai aksi demo. Apapun demo mereka, tidak peduli topiknya apa, ujung-ujungnya selalu meminta Jokowi mundur. Tapi gara-gara ulah mereka mempersekusi dan mengintimidasi kelompok pendemo lain, aksi 1209 jadi ternoda. Aksi yang rencananya menjadi panggung politik mereka malah berakhir jadi sandiwara garing. Sesama pendemo kok bisa ribut. Warga jadi bertanya-tanya, ini mereka mau demo atau ajang mempertahankan eksistensi politik? Mereka ini ibarat dua ormas yang berkelahi karena rebutan lahan parkir. GMPR merasa terganggu dengan kehadiran kelompok porus Batavia karena tidak bisa pamer pesona dan cari sensasi. Mereka rencananya tampil sebagai pembela rakyat dengan menyuarakan penolakan harga BPM. Mereka rencananya tampil santun layaknya pahlawan bertopeng pembela kebenaran. Tapi sialnya, mereka disengkau sedikit saja langsung ngamuk seperti orang kesetanan. Image sebagai kelompok pembela rakyat akhirnya gagal maning-gagal maning. Yang terlihat adalah sifat bengis dan kasar. Yang diliput media adalah aksi keributan dan kekerasan yang dilakukan mereka. Capek-capek berdandan biar kelihatan cantik. Eh, ternyata make up luntur. Sehingga wajah jelek mereka ketahuan juga. Seperti kata orang, emas tetap emas meski dilumuri kotoran. Tapi sampah tetaplah sampah meski mau dibungkus pakai bungkusan mahal sekalipun. Jadi PA212 dan kawan-kawan ini, ada baiknya pulang ke rumah dan tidur saja. Tidak usah sok berlagak membela rakyat. Rakyat sudah muntah berkali-kali melihat kelakuan mereka. Sebentar jadi panitia surga, besok jadi pembela agama, Lusa jadi nasionalis pengganyang PKI, besoknya lagi jadi pembela rakyat, besoknya lagi jadi pembela sponsor atau bohir. Betapa munafiknya mereka ini. Mereka ini kelompok paling tidak ada manfaatnya di negara ini. Untung saja kelompok lain tidak mau bikin keributan dan bersedia mengalah. Kalau mereka juga ngotot, pasti akan terjadi keributan besar-besaran. Bisa-bisa, kelompok GMPR lari tepirit-birit. Jadi kesimpulannya, aksi 1209 berakhir gagal. Mereka pasti agak kecewa karena tidak bisa maksimal. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Masalahnya datang dari kelakuan mereka sendiri yang suka emosian. Melihat kelompok lain berdemo, mereka tidak senang karena merasa tersaingi. Apa-apa diselesaikan dengan kekerasan. Tapi tenang saja deh, masih ada kesempatan lain jika ada sponsor yang mau menyediakan nasi bungkus. Demo akan selalu ada jika ada isu yang bisa dipolitisasi. Kalau tidak percaya, tunggu saja sampai menjelang akhir bulan ini. Isu PKI biasanya sangat lezat dan gurih. Layaknya nasi lemak pakai rendang sapi. Kalau tidak ada arah melintang dan kalau ada sponsor, mereka pasti akan demo lagi kok. Tapi bukan lagi sebagai pembela rakyat, tapi sudah berubah jadi kerakan nasional pembela NKRI. Jadi kalau ada yang menyebut mereka sebagai sampah politik, apakah itu salah? Silakan kalian nilai sendiri. Demikian opini dari saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.